Intro Rizkikan Nur Madani, remaja penderita jantung bocor warga Jalan Tipalayo Gang Mulia RT15 Kelurahan Gunung Tabur telah menjalani pemeriksaan pada Jumat 4 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Eka bisa menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo dikatakan Abdus Salam, pimpinan Brawnews.com dan BNewsTV tak terlepas dari bantuan masyarakat Braw dan para donatur Untuk itu, mewakili Eka dan keluarganya salam sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban pengobatan Eka Namun demikian, Eka masih terus membutuhkan uluran tangan dari para donatur Bagi donatur yang ingin membantu, dapat melalui transfer ke rekening pendamping Eka selama berada di Jakarta yakni rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00-136-70685 atas nama Windaru Fitriarini dengan nomor handphone 0822-555-83835 Untuk diketahui juga, kami berangkat ke Jakarta untuk 4 orang Yang pertama ada Eka sendiri, yang kedua ibu punya ada Eka Yang ketiga dan keempat saya sebagai pimpinan Brawnews.com dan staff kami di Brawnews.com, Windaru, Fitriarini Kenapa kami harus berempat? Sebab saya di sini tidak bisa lama-lama Saya harus balik ke Kabupaten Brawnews Dan sepanjang selama ada Eka di sini Maka staff kami, Windaru, yang akan mendampingi kayak ada Eka maupun ibunya dalam rangka mengurus segala keperluan maupun administrasi berkait perobatan Kenapa harus begitu? Inilah wujud komitmen kami, Brawnews.com dan Benews.tv Dalam rangka membantu masyarakat secara ikhlas, secara penuh tanpa apapun gitu ya Karena, apa namanya, tidak mungkin rasanya kalau kita biarkan ada Eka sama ibunya yang ke Jakarta sendiri dengan kondisi mereka sama sekali tidak mengerja Jakarta tidak tahu urusan dan segala macam Makanya wajib kami dampingi Pun demikian, yang terjadi dengan waga Brawnews lainnya yang suatu saat maupun yang sudah lalu Selalu kami dampingin juga gitu Nah, harapan kami sekarang ini Kami yang melihat dengan mata kepala sejuruh FFD Alamin Dada Eka Rasanya penilaian kami Apa namanya? Ada Eka masih terus membutuhkan bantuan kita untuk doa maupun kebiayaan Kami masih berharap bahwa masyarakat jurau masih tertutup hatinya untuk ikhlas pembantu ada Eka Dan bantuan hanya bisa disalurkan melalui satu pening yaitu pening Bindang 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 Redistab kami yang ada di bawah layar keadaan Sekali lagi kami ucapkan berbentuk kasih dan mohon luarnya Hingga Kamis 10 Januari 2018 bantuan terus mengalir termasuk dari Organisasi Kemasyarakatan Banuanta Bersatu Sehingga total donasi sementara yang terkumpul mencapai 76.959.000 rupiah yang berasal dari 34 donatur baik atas nama perorangan maupun lembaga Kebetulan kegiatan kami di Emas Organisasi adalah kegiatan sosial Kegiatan sosial di mana kami bisa membantu dari segiateraan masyarakat Nah disitu kami melakukan penggalangan dana di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Berau di mana termasuk anggota-anggota kami yang ada bekerja di dalam pusat-pusat tersebut Dan kami menghasilkan dari penggalangan dana itu sekitar 10.521.000 Dan hari ini kami bermaksud untuk menyerahkan ke keluarga yang kesangkutan Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!